Assalamualaikum Wr Wb 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 sholatnya itu masih asal-asal ya maka dari itu kita bahas ulang nah kita masukkan pengertian sholat dulu masih ada enggak yang belum tahu pengertian sholat itu apa pengertian sholat belum tahu jadi secara etimologi sholat itu berarti doa berdoa ya sholat itu berarti doa karena memang dalam bacaan-bacaan sholat itu kan rata-rata doa semua itu dari mulai Al-Fatihah itu kan surah yang mengandung doa itu kan baru itidal baru duduk di antara dua sujud yang dimana kalau kita berdoa itu terutama masih banyak yang main-main secara etimologi apa itu hai 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 baru dibilang udah enggak tinggal fokus ya fokus coba berpisah lah dari kelompok-kelompoknya coba topik jangan disini coba ya topik kemasa pengennya ini namanya anak-anak kawan-kawannya ini tolong cinta kawan-kawannya tolong anak kawan-kawannya ayo udah lama enggak setiap ya bikin mengartikan secara lahir dengan bikin secara lahirnya sholat berarti beberapa ucapan dan perbuatan memang sholat itu ada ucapan ada perbuatan ada gerakan ya makanya masih ingatkah materi yang disampaikan oleh Ustadz Iqah Maulana Nabi kelas 11 dan kelas 12 ketika melaksanakan sholat ya mulut ini tidak sah kalau tidak bersuara kan gitu ya seminim-minimnya suara itu terdengar oleh telinga sendiri jadi enggak ada istilah sholat bacaannya itu dalam hati Allahu Akbar walaupun sholat yang tidak dijaharkan suara itu juga harus luar namanya aja sholat bacaan istilah namanya berkata pasti ada suara ya seperti baca Allahu Akbar kuatkan aja lah tapi sebatas ya sebatas banyak terbentang oleh telinga sendiri pertanyaan ini bagaimana dengan kami yang makmum sholat sungguh kan gak dijaharkan maghrib dijaharkan dan isa juga dijaharkan bagaimana kami para makmum setelah imam membaca maka keluar kalian suara ya tapi ingat hanya sebatas sebatas bisa terdengar oleh telinga sendiri jangan pula imam muda walaupun amin imam kan lanjut nih bismillahirrahmanirrahim aku bersuara di belakang alhamdulillah irrahmanirrahim alhamdulillah irrahmanirrahim jadi sebatas hanya mendengar telinga sendiri oke yang mulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut secara-sara yang telah ditentukan kitab alhamdulillah alhamdulillah oke oke dalam perjalan lain sholat ini sholat ini terlalu satu sarana komunikasi antara hamba dengan Tuhan ya selain berdoa yang normal atau di luar kegiatan ibadah sholat ini juga merupakan kegiatan yang normal makanya kegiatan-kegiatan yang normal itu mempunyai rukun dan syarat oke hikmah sholat ya ini supaya anak-anak semua tahu bukan gak tahu udah tahu tapi gak dibuat atau udah tahu tapi lupa tapi yakin udah tahu tapi lupa ya makanya diingatkan kembali hikmah apa yang bisa kita dapat dalam pendidikan sholat ya yang pertama itu sholat merupakan biar agama barang siapa yang sholat itu adalah agama kata rasul barang siapa yang meninggalkan sholat maka menghancurkan agama barang siapa yang mendirikan sholat maka dia membangun agama jadi nak sholat itu adalah tiangnya agama kalau kalian gak melaksanakan sholat kalian udah merupakan agama satu lagi tadi siap perlu kalian dengar nah kata rasul perbedaan antara orang islam dengan orang kakil itu apa dari dari sholat sholat sholatnya nak ya karena memang ibadah kita yang pokok itu yang pokok bukan zat yang pokok itu bukan sedekah yang pokok itu bukan haji dulukan tapi yang paling pokok adalah yang kedua seorang melupakan ibadah pertama ketika seorang melupakan ibadah pertama kali yang dihisap ketika ada neraka ketika ada kiamat itu yang pertama kali ditanya ya ya bukan bagaimana harta bukan bagaimana ini mu itu mu gak ada yang pertama kali Allah pertanyakan adalah tentang ibadah sholatnya satu waktu ibadah sholat kalian tinggalkan itu sama dengan satu bubuk di neraka satu bubuk di neraka sama dengan seribu tahun dunia ya ya belum terlambat kok belum terlambat ya Rizky belum terlambat yang tidak tahu kalau tadi Rizky belum tahu agak dikasih tahu kalau saya dikasih tahu gak mau tahu itulah orang Mbak orang Mbak mana sepuluh empat sepuluh dua sepuluh lima sepuluh enam orang orang Mbak masih apa orang Mbak Sika iya orang yang sudah tahu tapi dia tidak tolong bukan orang Mbak Sika ya selanjutnya sholat merupakan wasiat terakhir sebelum wafat berasa kalau kita ketika mau mati yang kita pikirkan apa nih? harta harta dan harta yang berasa itu tapi Rasul gak ya Nabi semuanya dengarkan di akhir hayatnya Rasul juga pikirkan anaknya walaupun anaknya di sampingnya pendampingnya saya tidak terlalu mau tapi ke akhir hayatnya Rasul gak pikirkan hartanya tapi yang dipikirkan Rasul apa? umat umatnya apa kalimat terakhir Rasul ketika dalam hidupnya? umati umati as sholat as sholat itu kan? wahai umatku wahai umatku jagalah sholat jagalah itulah wasiat terakhir Rasul selanjutnya sholat merupakan garis pemisah antara orang Islam dan kafir itu tadi udah ya selanjutnya sholat juga menjadi ukuran berkembang tidaknya ajaran Islam di Bina Bumi ini dan beberapa ribu tahun yang lalu Rasul tuh pernah katakan setelah umat Islam ini ibarat makanan di atas meja makan mersingat artinya apakah udah makanan di atas meja makan siap untuk disantap siap untuk dihaliskan baik dari depan baik dari belakang samping kanan maka seorang pertabat bertanya wahai Rasul mengapa demikian apakah kita ke akhir zaman nanti minoritas ataukah mayoritas minoritas maka Rasul sabdakan kita di akhir zaman adalah mayong tapi mayoritasnya umat Islam di akhir zaman seperti buih di lautan banyak tapi gampang bagi bagilah bisa kita lihat jamaah-jamaah sholat di masjid kita lihat ya begitu subuh berapa sabkah jamaah di masjid ya jika juhur asal maghrib isai walaupun ada beberapa kampung yang memang luar biasa jamaahnya baik itu dari pemuda apa dari masyarakat tempat api apa itu apa apa yang apa yang apa yang apa yang baik itu dari masyarakat tempat khawatir dari pendatang itu bisa kita lihat masjidnya Jadi tolak umurnya dari sini, jayanya suatu umat Islam di suatu tempat Jadi kira-kira dari sini kemana? Kira-kira jalan langkah, jalan kaki, 200 langkah jalan langkah itu belum ke mesin? Ada? Tapi, tapi pernah nggak pernah ke mesin? Kalau kira-kira naik kereta sampai gigi 3 nggak kira-kira? Sampai 4 lah Sampai ya? Berarti masuk gigi 4 nggak sampai ya? Karena belum masuk gigi 4 nggak sampai mesin? Kalau udah masuk gigi 4, berarti udah dipenuhi apa lah 3 ke 4 itu kan? Antara speed 70 ke 80 kan? Iya, iya Sampai rumah di kemanjin? Ini, tadi Sampai 2 bang Teguh Bang Teguh, rumah di kemanjin gimana bang? Lumayan sampai workplace Bagi ini udah kembali rumah? Sudah 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 dihawatirkan diantara 2-1 ini gak adanya paling keras berapa sah? tiga, tubuh ya duduk-duduk gak pernah tau ya Ashan juga gak pernah tau Ashan, pulang dari sekolah jam berapa? tiga jadi, gak bicet tiga, itu kok kemana? pulang dari sekolah jam berapa sah? pulang dari sekolah jam berapa? itu rata-rata masalahnya setempat? kita bisa juga? bisa gak tiga, dua, satu ya, berarti sesuai ya Sesuai dengan hadis Rasul, Rasul katakan Sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik itu adalah sholat Shubhu dan Isra Tahu kan kalian? Tahu kan? Tahu kan? Tahu kan? Tentu dengan hadisnya kan? Sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik itu adalah Shubhu dan Isra Ciri-ciri orang munafik satu Berbicara berdus? Tua Berjanji meninggalkan? Tiga Dipercaya berhimpi? Tiga Tiga Pernah seorang sahabat berkaitan sama Rasul, wahai Rasul, mana lebih bahaya kafir dengan munafik? Amin Nah mau satunya tunjuk, mawasi diri aja kita Ya ingat ya, sholat yang paling berat dilakukan oleh orang kafir di alat Shubhu dan Shubhu Kenapa? Karena Shubhu dan Isra gak ada orangnya Kenapa dia malas dilakukan sholatnya? Karena dia gak bisa pamer dengan orang tengah sholat Shubhu Dia mau pamer sementara orang sholat Shubhu sikit Tapi kalau maghrib banyak zamannya kan? Yang hadir ke masjid Asar? Mayat Juhur? Mayat juga kan? Artinya di waktu-waktu yang terang-terang Itu orang munafik suka sholat Juhur suka dia Asar masih terang kan? Maghrib belum terlalu gelap kan? Isra udah mulai gelap kan? Sungguh masih gelap kan? Nah sholat yang gelap-gelap orang munafik banget Selanjutnya Sholat merupakan jaminan masuk surga Halam diri lah ya Halam tegung Lebih ditingkatkan lagi Sadaran Kalau bisa tegung bisa jadi Gak mesti ustad Semana nabi ya Untuk menegakkan agama itu gak mesti ustad Itu kewajiban semua kaum muslimin dan muslimah Jadi jangan sungkan Jangan kalau tegung mau ngajak abang sholat Jangan nunggu tegung jadi ustad Takutmu tegung jadi ustad Terkipat hari dari warah Nunggu-nunggu tegung jadi ustad Terkipat hari dari warah Main zakat lala Gampang Jadi jangan suka untuk mengingatkan Hei Udah mulai balik Aduh ingatkan kan Itu kelas yang akan dimasukkan Islam ini bukan agama Loh-Loh gue Islam ini adalah agama saling ingat Mening Ya Orang sawwil Jadi banggilah Jangan salahkan nanti Kalau satunya dia masuk neraka Abang ikut Padahal abang gak pernah buat dosa Dosa abang dimana Membiarkan si abang ini berbuat maksiat Sampai hilang tahun Meninggalkan sholat Maksiat gak? Maksiat kok Malah itu yang masuk kategori Maksiat besar Meninggalkan sholat Abang pergi ke masjid Tolak duha Masjid duha lah Juru dulu wajibnya Tolak duhu Abang tahu dia masih santai-santai Kelas Tidak abang aja Kewajibanmu Oke Kewajiban mengingatkan saudaramu Itu yang kena Suatu saat dia nanti nuntut Ya Allah Ketika itu ya Allah Aku meninggalkan sholat juhur Ada hilang Kenapa ya Untuk gak diajaknya Gila-gila Masjid duha Makanya Jadi saling ingat Mengingatkan itu Bahasa salahnya Masalah dia mau gak mau Ibu hidayah Allah yang punya Yang penting udah aja-aja Ya Doni ya Doni topik aja Juru beli Dan Doni Juru beli ke pesi Dengok Artinya apa Ya Doni ya Ajak topik Topik itu juga ajak Lebih indah saling ajak-ajaan Bukan segar-segaran Tuan-tuan lah Tuan-tuan yang ujung-ungung Tuan-tuan gak apa gak Jadi dua-dua sholat Ya Sholat berupakan Sholat berupakan Jadi selalu tambah Dan berhubung hamba Dengan Tuhan Bila-bila Ya Metode kita berhubungan Dengan Allah Ya Jadi kita mau ngambil apa lagi Coba Kalau gak sholat Oke Oke Yang terakhir Yang terakhir besar Sholat kita jaga Nah inilah yang kita dapat Insya Allah Pertama Mencegah berlaku keji dan mungka Hina sholat Atan Ha'il fasyah Iwan mungka Sungguhnya sholat itu Mencegah kita dari perbuatan keji Keji itu apa Perbuatan kita yang jelek-jelek Allah akan larang itu Allah akan sekat Allah akan Ubah Pikiran kita itu Mensa kita itu Kedalam yang baik-baik Ketika kita mau berbuat keji Sama seseorang Allah akan kan Karena kenapa? Karena sholat kita Mungka bagaimana Perbuatan jahat orang lain Dengan Allah Ada orang yang ingin Berbuat jahat sama kita Karena kita menjaga sholat Insya Allah Allah balikan hatinya Gak jadi berbuat jahat Ya Tapi kalau ada juga Kita jaga sholat Tapi kalau juga Masih banyak orang keji sama kita Anggap aja itu ujian Hidup kalau mau lempar-lempang aja Jangan ada setara Di bawah Yakinlah Kalau kalian dari bawah tanah Gak ada orang Lempar-lempang aja Di bawah Masalah tahanan sama cacing Tapi kalau masih di atas tanah Itu lakukan tadi ujian Maka doakan Salah satunya dengar Menjaga sholat Insya Allah Allah akan jaga kita Yakin beli itu? Yakin beli itu? Yakin beli itu? Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Indonesia apa Arab ini? Indonesia orang Arab 80% jadi Insya Allah Pak Kori Ya Pak Kori Tidur 90 Tapi insya Allah Kita Indonesia ini Mencernolak Mencernolak Yang kedua Membina jiwa dan membersihkan ruh Sholat itu memang Apanya balik Cuma takbir Cuma ruku Cuma sujud Apa ya? Istimewanya dalam sholat itu Ternyata Dalam gerakan sholat ini Juga ada berkaitan dengan medis Mungkin kalian bisa tanya dengan Pak Jul Ahli senam Senam Ternyata sholat itu ada gerakan-gerakan senam Iya kan? Ketika kita bertakbir Nah Gimana fungsinya nih? Ketika kita takbir dengan betul ya Tapi ya Takbir yang dengan standarnya takbir Ada orang takbir Jika ada sikit Kele Parah betul Tapi kalau seandainya Bukan gitu dengan sempurna Dengan mengangkat kekuatan Kalau yang laki-laki ya Kalau yang lalu-lalu Jangan terlalu kali Yaitu lagi-laki dulu nih Dengan sempurna Ini kan ada Gerakan senam ini kan? Belum lagi kita ruku Ruku itu makanya Mariah sudah dibahas Ustaz ingat koranakan Batasan ruku itu bagaimana? Ada mas ingat? Yang sejajat Sehingga kalau ditaruh pun di atas Bundahnya ini gelas Atau becala Tidak akan jatuh Betulah Kecuali Ya kecuali Kecuali ke pusul Kalau ke pusul Atau mungkin ada penyakit-penyakit lain Ya kan? Sekarang penyakit gak pernah umur Ada umur ke 10 Lalu gini aja Udah kena-kena ke jebing Ya kan? Artinya apa? Kecuali dia ruku Tapi ke kandas Jadi batasan sebarang Sebatasnya aja lah Dia mau tabungkannya Dipaksa dia pulang Bisa gini Kita bisa balik Nah Ibu nangat-nangat kedua Dia paksa nangat pertama Yang berusaha kembali Tapi kalau masih ini Kita seder-seder bubar gini Ratakan ruku punak Dan ternyata itu ada efek dong Ternyata itu bisa membalikkan lagi sarap-sarap kita yang Sudah lari dari pulai sarap ini ke bawah Orang yang sering senam dengan menggunakan gelatan ruku ini Ternyata jauh dari sepruk Ya banyak mempunyai Jadi jangan terkira Sorak ini sepele Sanggup Baru yang kedua Bacaannya full dengan doa Kenapa? Sorak ini istimewa Diantara ibadah-ibadah umat lain Memang kita lima Tapi kita yang luar biasa Ibadah umat akhir jaman itu menerima Tapi itu yang luar biasa Cuman Bang paling lama sholat yuhur gue berapa menit bang? Ada seminggu hari Kira-kira paling lama bang Itu udah betul-betul usuk aja ya Artinya Usuknya tuh bacaan-bacaan itu Kayak turunnya wahyu Bismillah Kami sedap Kalau yang gila Itu nanti kita bahas loh Kemakinan Yang ketiga mendidik manusia disiplin Dan mematuhi segala peraturan Disiplin tempat waktu Peraturannya apa? Setiap gerakan sholat itu Ibadah sholat itu kan pasti ada rumput-rumputnya Gak bisa suka-suka hati Gak bisa kalian ikhtidau dulu baru takdir Gak bisa biar Allah wakbar sunjut Langsung diri lagi Gak bisa Pasti ada aturannya Jangan setiap rumput-rumputnya ada aturannya Itu wajib diikuti Membina peraturan solidaritas dan persamaan tenajat Siapa yang udah pernah sholat satu-sat dengan pejabat Minimal keplik Keplik penjabat kan? Ya Keplik penjabat kan? Ya Pejabat yang seminggu Yang sekarang itu Keplik itu Artinya apa? Kalau udah satu-sat Mau dia presiden Mau dia DPRD Setelah Kederajat gak semuanya? Tidak Ketika rumput Sama-sama rumput gak? Tidak Ada kalian tengok Anggota DPRD ketika sholat Tentang-tentang DPRD Ya kan? Ketika rakyat bersujud Kan sama sujud? Allah wakbar gini aja Ada kan? Tentang ikut semua kan? Artinya apa? Sholat mengajarkan kita Untuk bersolidaritas Dan mempersamakan Derajat Artinya apa? Sebuah manusia Yang dihadapan Allah itu Sang Tinggal yang membedakan Apanya? Takwanya 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 Sholat menanamkan Ketenangan Dan ketentraman jiwa Kalian gak tanah dari Setiap habis salam itu Pernah gak tiba-tiba Tepuk ngongin Tepuk habis salam Kenapa ya Tepuk habis salam Kok langsung Tepuk ngongin Bentar aja Habis itu Tersadar gak? Baru Pikirlah gitu Ya Itulah ketentraman Yang aku memberi Kepada orang Yang kerjaan sholat Tepuk habis salam Hele kan? Padahal aja Dikubrakannya Tapi kayak Habis sholat Dikas salam Sama Awak kayak habis makan Selur Ya kan? Itu beberapa detik saja Jadilah Itulah ketentraman Yang aku memberi Ya Maka kalau ada Kurnang-kurnang Anak-anak Habis semuanya Sholat lah Ya Insya Allah Dengan sholat Dibuang kita Menjahitan Menghadap sama Sudah itu Sudah Menghadap sama Loh Saran sholat Ya Mereka tau lupa Bolehlah Cantaran Anak-anak Atau lupa Nanti Ya Karena ini Belajar Dari Iskis Yang pertama Suci dari dua Hagas Hagas besar dan Hagas Hagas kecil Habis kecil Habis kecil Habis kecil Nah setelah Buang air Kecil Maka bisa Disucikan Dengan apa Hadas kecil Hadas kecil Hadas kecil Sudah istirah pun Tomang Kalau belum Hadas kecil Belum bisa Sop 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 Ada beberapa Hadas yang Tak bisa Disucikan Dengan Tuduk Apa itu Air Tadi Yang Bersuci Taduan Janak Atau Bekas Mimpi Basah Untuk yang Laki 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 Sop Selamat Mimpi Tadi Sop 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 Tadi Mandi Jangan Sempele Rasul itu Kalau Keluar rumah itu Selalu bersih-bersih Dia Bersih Mandi Jadi Sunnah Sunnah itu Berkataan Dan Perbuatan So Jadi Di sekolah Jangan Tadi Tadi Ya selanjutnya dari najis yang berada pada pakaian tuku dan tempat sholat terutama terutama pakaian makanya kenapa di Jum'at habi marah yang laki-laki kalau sholat Jum'at itu gak bawa baju ganti pertanyaannya yakin kah kalian itu pakaiannya gak kena najis oke ketika kau ke teman mandi pernah gak kau perhatikan celanamu hati-hati dengan percikan makanya lebih amat kalau ke teman mandi maupun gencing sekalipun nanti sarankan buka aja lah supaya apa percikan kita gak nampak yang dikhawatirkan percikan itu bisa sampai ke celanamu dan kau gak sadar pak cakap ketika istinjak kau asal siram aja dan air basuhannya itu tiba-tiba mengalir ke bawah dan mengenai celanamu itu gak sadar kali ya makanya abis anjurkan ya hati-hati dengan hadas hati-hati dengan istinjak rasul pernah lewat ke depan dua kuburan berjalan di dengan sahabat lewat tempat kuburan kuburan rasul berhenti ya ketika rasul berhenti doa penampak ada pampak kurma di api-apinya batangnya batangnya lepah hidup rasul belah dua takas di basah tuh rasul tak cakapkan kedua makam itu dan pilih rasul sahabat bertanya-tanya apa rasul berhenti ada sahabat berhentikan diri wahai rasul apa yang kau buat tadi dua penghuni kuburan tadi sedang disiksa makanya aku memotong pelepah insyaallah kudoakan selama pelepah itu belum kering maka siksa dia akan dikurang sampai bertanya lagi apa gerangan kedua itu salah satunya diantara kedua adalah tidak memperhatikan cara istinjaknya tuh kenapa demikian rupanya tidak memperhatikan istinjaknya itulah membuat selama hidupnya sholatnya itu mandut atau ditolak gak salah sekarang kenapa bagiannya bernajis makanya sekarang itu aja lah Tuhan Nabi yang Islam kita Islam itu nadib rasul katakan al-islamu nadib mata nadib pula yang tak boleh jantai ilan nadib Islam itu bersinah maka bersihkan nadirimu yang perempuan juga jangan jorok-jorok mata nadibu maka bersihkan nadirimu lahir tak boleh jantai ilan nadib semuanya tidak akan masuk kurga orang apa sebelum dalam keadaan ber jangan menembak aja coy pernah pernah disilap dan turun dari apa namanya aular di bagian tengok dua belakang yang baru ya memang alhamdulillah bukan dari kalangan kita maka nabilah dari kita tanggal sebelah begitu masuk kamar mandi tinggal ini yang bahaya makanya anak-anak yang lagi-lagi khususnya jangan karena kenapa cuman kita lah makhluk mau buang air besar mau buang air kecil gak banyak ritual kalau ini gak banyak ritualnya ya kan harus betul-betul diperhatikan posisinya kita ini yang bisa di sumber tempat pun gak pakai ritual tiga asal tepuk aja selain tinggu atap tapi gak kalian perhatikan percikan-percikan tadilah itu yang menempel ke selana kalian ya itu yang membuat ke sholat kalian sama aja gak masak tapi itu baru dikerana loh apakah kalian terasa kalian perhatikan kena sedikit kaki kalian masuklah air kecil ke pori-pori atau sehingga ke burung kaki makanya setiap istri itu benar-benar ditanjikan dan jaraknya ditanjikan benar-benar makanya untuk menerima isir percikan tadi jangan berdiri percikan 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 tidaknya islam kan percikan 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 berdiri jangan berdiri percikan setelah itu hati-hati sisa sisa ayah kecil hati-hati yang terlampang dan sadari yang kalian kira udah habis ternyata kita udah kalian rapikan memasukkan anjing segala macam itu bakalan keluar setetes atau dua tetes yang tak kalian sadar ya makanya dalam pikir ada namanya bab urut apa bab urut setelah kecil disunakan mengurut sebanyak tiga kali kalau kurang buat lagi sampai apa mengeluarkan sisa-sisa air yang belum tertutas diwajibkan 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 lanjut lanjut udah lagi-lagi udah tau lah yang mana ya dari pusat sampai pusat terus 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 kalau mengguar seluruhnya kecuali terus terus menutup orang menghadap imbat diberikan relatif kemarguan sholat hukum sholat gak tau ya niat takdir untuk nifra berdiri saat mengerjakan sholat ini takdir 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 hukum berdiri mengerjakan sholat mengenai cara mengerjakan sholat yang harus aku lakukan nanti sholat 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 dalam keadaan berdiri jika kau tidak mampu bakal laksanakan dengan duduk jika kau tidak mampu melakukannya maka kerjakanlah dalam keadaan berbalik adis berbual artinya apa kau dalam keadaan bagaimanapun sholat tetap tidak bisa berdiri tak bisa duduk tak bisa baring di sholat di sholat apalagi berdiri tak bisa duduk tak bisa lagi memacal patiha kalau tidak salah tiga minggu lewat kita sudah mudah kalau membaca sholat api haram yang salah dan terus dikulangi karena ini masih urutun hati-hati kita membaca perempuan patiha itu salah salah dalam patiha hati-hati kalimat antak iadul baru beri salam dan tertip tertip itu maksudnya apa awak ikuti pun semua ini tapi awak cukup tetap takjir ikut takjir ikut takjir ikut takjir ikut tapi kenapa serak ditolak itu itu baik dalam suara gerak keadaan aturan harus berterian tertik baru sasok hal-hal yang batangkan solat berbicara dengan segera kawan-kawan ikut saya dapat di jadi apa tindakanmu kalau bersolat batangkan dia diingatkan bahkan ketika kita solat ada tamu ini khusus orang kuang karena kalau kami kan mesin kalau orang kuang kalau ada tak membesarkan kuang walaikumsalam tak paham bapak kalau tak paham soal makannya minum itu makanya dalam uduk itu betul-betul diperhatikan walaupun tak wajib sudah tapi sepele kenapa takut awa awa habis makan jengri atau bakso badan takut di gigi ketika awa uduk umur-kumur gak tuntas ini yang buat di peserta pernah gak kalami wawak kan tak sabar waktu makanya ketika beruduk umur-kumur pastikan bersih itu makanya disuruhkan sepuluh soal itu bersih siwa siwa itu boleh dipakai kayu boleh pakai jengri yang penting intinya aku bersihkan gi supaya apa gak ada setan tadi ada aja tuh jangan di makan besok aku disini enak aku pakai gigi imam rumput waktu tak apa jangan lupa aja ya betul-betul makan dan minum ya gak boleh itu bukan membatalkan uduk nah ya nah dengar masih ada segelitiran api yang beranggapan bahwasannya makan dan minum itu membatalkan uduk itu hanya membatalkan sholat tapi kalau kita makan dan minum uduk kita masih terjang masalah gak habis makan dan getuh karena habis makan getuh dengan luar akhirnya ini batal makannya tidak membatalkan uduk banyak gerakan dan terus-menerus sadar gak kalian tiga kali turun-turun itu membatalkan sholat jadi kenapa masih ada yang kuat ketika yang tidal ya dengar ya tengok ya ini tapi sering terjadi gak bisa diam gitu contoh sabi Allah uliman amin dan udah 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 kira-kira kenapa tadi banyak sabi Allah uliman amin dan 1,2,3 sadangan itu itu masih banyak lho berjumpai baik di sekolah maupun di luar mau ditegur cek kumat beri amat dia asalnya gak sopan ngejar 22 sekarang tahulah alat tegur aku lagi oh diam aja udah oke siap karena kalau ayun-ayun itu banyak gerakan dan terus berkumpul 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 pembelakami atau kita mengarah timlah ada 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 di antara kalian di belak sana ada 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 udah tau dia pasti kali yang bisa disesakkan tapos dan kalau selesai sampai kan apa dolar akhir ketika lukum terang dolar ada ada tentaf tak mengarah lagi satu yang kedua masalah menghadap kita bukan hanya sholat itu wajib menghadap kibla tapi kalau buang air wajib tidak menghadap kibla mana yang kalian lagi sholat kalian tanya soal cerita kalian sedang sholat tiba tiba-tiba tidak tertahankan baik orang yang kalau orang yang tidak bisa menahan nanti kece atau dalam keadaan diare diare luar biasa nahan orang-orang sampai nah pertanyaan nanti apa yang harus saya buat cara membatalkan ini yang masih banyak orang belum paham tiga orang 6 cepat 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 jangan cepat 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 banyak diantar ini salah Hai gimana nih eh salah kenapa masalahnya hai 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 Jadi yang perlu kalian lakukan adalah Ambil selan Nih, ini bakal apa ini? Paswort Nah, kalau pengen kan tadi dulu Kadang ada jaman, apa tadi? Kalau pengen pilih lah kan? Keluar lagi Belah dibuat, apa yang mengatakan? Bungi sisap Bungi sisap Lanjut, teman-teman Iya, ini sisap yang kosong Bolehkah diawan ini sisap yang kosong dalam badan bagi petang? Boleh Lanjut, teman-teman Nah, teman-teman gimana? Teman-teman gimana? Jangan lakukan tinggal Boleh Hentikan mak? Jangan lakukan ya Tepat Elek 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 Ya itu yang tidak Bapak ya Kalau matikan kecari jangan dipaksa Boleh Bapak ini paksa Aku Kami apa ketiga gerakan rompok Apakah Anda menekan kanan Ya kan Ambil ini menarikkan ini Kalau buku dekat dengannya Hep Nah Ah Selamat Tidak, terus satu najis, kita sholat nih, kami pernah ngalami, kami pernah ngalami, sholat tiba-tiba, tadi gak ada, mau tiba-tiba gak? Tidak, apa itu? Tidak, pertanyaannya, apakah sholat boleh kita lakukan? Tidak, maksudnya kita batalkan, untuk bersikap dulu, bersikap Cidak, oke, lapas tertawa, tertawa, ini laki-laki sering, nanti kita punya sujud, yang biasanya baca, Tidak, supaya Allah, kan kita terdengar, kalau sama, mas, jadi ini, oke, intinya apa, yang intinya apa, yang balik lagi ke awal tadi, orang itu adalah doa, doa itu kita ngapain, meminta, ada orang meminta dengan tertawa-tawa, mau coba, 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 Tidak, mau coba, 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 mau ada orang berdoa ikuti nah aminkan rami-rami ya jangan sedih deh nah tapi tanya selain berdoa sama ya yang sudah tinggal selain berdoa bagaimana cara berdoa bagaimana cara berdoa jadi memang media atau cara untuk kita berdoa yang kita meminta itu dengan doa murtad matalkan sholat tuh gak tahu Salman ada kejadian selagi enak ada sholat tiba-tiba teringkat gak sama itu yang kita cari-cari mudah-mudahan ya jangan nanti jangan nanti jangan nanti jangan nanti kita cari kita cari jika berapa kita lihat sesuatu jangan nanti jangan nanti jika berdiri jika berterjadi jika berjalan jika berjalan Nah tunggu stres sekali baru ingat otor ya kan apakah stres gimana aja ikat ya katak-katak tapi begitu stres coba sholat tenang jika banyaknya ini stres jodoh kita berpacutan jadi begitu sholat itu syaratnya tawa lagi tawa lagi gak udah tepat cepatnya dari Oke setelah menikahkan salah satu rukun sholat dengan sengaja apa rukun sholat tadi jantara semuanya itu tinggalkan salah satu aja itu lain dikata-kata tertib harus dapat semuanya mendahui imam berhasil penjamaah apakah lima itu kemungkinan berhasil saya baca yang terbuah ketika kamu rukun imam kita mengatakan beragam-beragam ada yang lambat ada yang cepat ya Allah sebagai imam dengarkan dan tutup di perintah ketika itu rukun kalau mau nampak dia ada yang berikutnya Allah 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 Jawa itu dulu ini bagaimana takalannya kita ngikutin kira-kira imam ketika imam setelah ucapkan Allah Akbar baru kita bergerak jangan bersama kata imam ya kan kata imam takdir kok sabir Allah Akbar ya sabir Allah Akbar Allah Akbar apa beda agil matinya ada kan tempat al-dia'ib tak lagi Allah Akbar ting ting betul ya bisa gak jangan pulang nah dipakai tadi sholat itu pengkuat solidaritas dan persamaan pelajar jangan melodi itu walaupun dia memimpin anggota DPR ya sudah jadi imam kalau gak mau ikuti orang kalau gak mau ada dirinya yang ikuti ya kan suruh deh bangun bisa gak kalau dia jadi bangun walaupun dia imam yang tukang kukun sayur tetap ikuti harus nih kita ikuti jangan berdahului ya terdapat air orang yang sholatnya dengan tayamun, terdapat air, balas dengan tri kalau dulu kan dulu ngantri, ada tayamun majolak, padahal air banyak, ngantri dia gak mau, tapi tayamun cil udah memasakkan tayamun, tak paham pula caranya, tayamun itu kan di tepuk dulu, hasil, tapi pasir bersih yang akan pasir bersih, biar kecil, ya pastikan pasir bersih, sepuk kan, bapak ini gak, tampungnya hok besok rame UKS, seperti mudah kan, kenapa, karena itu pas mau mati besi udah tak tahu, masakan kurang, ya jadi gak boleh kita tayamun, jika masih ada yang dapat, as memang jauh salam itu punya wajib, tapi aku tidak bisa kita konsepnya, demi sholat ada musuh topik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak boleh kosong-kosong-kosong Assalamualaikum Assalamualaikum buatan baca Bismillahirrahmanirrahim biar tahu bahwa ya kan yang sama di rumah nanti Assalamualaikum Assalamualaikum Bentar jangan gini hahaha enggak boleh enggak boleh enggak ya oke yang bertanya kita jawab sebagai kesimpulan dengar kumah dina tadi ini harus adik-adik Anda akan baca hadis yang berbaca ini seorang yang jangan jangan kau sholat mengikuti gerakan tiga binatang ini kata Rasul yang pertama apa yang pertama seperti anjing ketika dulu itu banyak juga pengambilan ketika sujud sujud jadi ada perbedaan antara sujud sholat dengan sujud tuduhnya seko hati siku ini perhatikanlah kalau itu indahkan laki-laki buka kalau memungkinkan jangan memaksakan nah kita kan selesai rapat nih ya kan ini yang kedua yang yang baru bangun dari judulnya artinya apa ini ketika sujud mau menuju rata kedua kasih tanda Allah terkadang ada yang terakhir adalah seperti ayam yang seperti burung seperti burung mengantuk artinya apa sholat yang gak ada cuma kinnahnya ya yang seperti pira-pira kemarin itu sholat dorlit akhir akhir oh itu udah banyak nanti untuk ya kan ya untuk mengetahui banyak lagi di presiden pensi kalian boleh cari-cari segerin lah ya banyak oke ada pengguna yang cewek dulu ya berada ya kan ya kan ya kan nampak kalau orang sholat tuh sendiri bagaimana cara kita mau berimak yuk 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 ayo ayo kita koreksi satu gak tau gak tau awa 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 ayo oke satu ya pesamaan nanti baru hari dan posisi tadi posisi ada di sebelah kiri kita itu salah maka kita berada di sebelah kanan nah jarak kita lihat kalau untuk menemuk dengar ya ini yang salah yang betul adalah pasang gantian takdir dahulu jadi takdir dulu jarak karena kita kita belum satu yang namanya dikatakan satu kalau di belakang sudah ada tiga orang tiga sampai baru bisa satu satu maka masih kami masih mengikut tapi tidak setara dengan imam ukurannya bagaimana yang pilih-pilih sendiri sejengkal dari tumit imam sejengkal kok dari tumit ini 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 itu itu kalau kita apalagi perkara ya hai 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 ya 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 tolong kalau bisa hafal mati silahkan tolong karena di takut nanti udah hafal tapi tapi apa maki tapi udah hafal terus lagi apa ya ya bismillahirrahmanirrahim 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 walaika Allahumma astagfirullah astagfirullah Alhamdulillah Alhamdulillah Allah selamat menikmati